Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua sahabat Lik Bronang dimanapun anda berada salam sehat sejahtera untuk kita semua pagi hari ini kembali Lik Bronang jalan-jalan ke pantai Teluk Penyuci Lacap sambil membuat story ya membuat video untuk Lik Bronang sajikan buat teman-teman semua untuk jadi bahan informasi dan bahan untuk semungkin sedikit edukasi sahabat Lik Bronang di pantai Teluk Penyu ini ada beberapa track dam ya yang fungsi untuk pemecah gelombang sehingga gelombang laut selatan ini tidak terlalu besar sampai ke bibir pantai sehingga membuat aman dan nyaman di pinggiran pantai Teluk Penyuci Lacap ini sekalian membuat sini bantu pemerintah ya sahabat Lik Bronang kembali tentang produk-produk perahu Jukung Kartiru Fiberglass ya Lik Bronang seperti yang dalam judul tadi bahwa perahu Jukung Kartiru Fiberglass itu adalah jenis produk yang lumayan apa boleh katakan sangat populer bukan hanya di Kabupaten Cilacap namun juga di beberapa daerah beberapa provinsi beberapa luar daerah bahkan sampai ke Timor Leste ya sahabat perahu Jukung Kartiru Fiberglass produk dari Cilacap ini Alhamdulillah sudah istilahnya bukan hanya nasional tapi sudah mendunia sampai ke Timor Leste Lik Bronang sempat membuat berapa unit untuk dikirim ke Timor Leste juga sahabat sahabat Lik Bronang perahu Jukung Kartiru Fiberglass ini memang menjadi favorit karena memang mungkin banyak pertimbangan ya sahabat selain yang pertama harganya cukup terjangkau buat teman-teman nelayan dan masa melaut itu tidak terlalu lama sahabat mungkin paling lama 8 atau 10 jam bahkan biasanya 4 jam pun sudah pulang ke rumah sehingga istri di rumah tidak terlalu lama menunggu tidak terlalu lama menahan kangen ya sahabat itulah mungkin salah satu pertimbangan dari teman-teman yang sangat meminati perahu Jukung nah sekarang ini ada di workshopnya Lik Bronang sahabat perahu Jukung Kartiru Fiberglass yang diproduksi oleh Lik Bronang itu ada beberapa macam tipe dan ukuran dari mulai tipe kartir dan tipe non-kartir atau tipe tidak memiliki sayap ya sahabat dan ukuran-ukuran itu menyesuaikan kebutuhan di masing-masing tempat atau masing-masing minat si pemilik rata-rata untuk Jukung Kartiru Fiberglass yang pakai kartir itu memang panjang sekitar 7 sampai 12 meter dan untuk perahu-perahu perairan darat biasanya tidak menggunakan kartir ya sahabat selain produk perahu Jukung Kartiru kita juga produk untuk alat-alat pariwisata kemudian alat-alat olahraga dayung seperti perahu naga, perahu kayak, kano dan sebagainya kemudian satu informasi lagi Lik Bronang sampaikan sahabat bahwa di tempatnya Lik Bronang bukan hanya memproduksi perahu saja tapi juga kita membuka kesempatan buat teman-teman yang memiliki minat atau berhasrat untuk belajar tentang Fiberglass dari mulai teknis sampai pelatihan bisnisnya bisa belajar di tempatnya Lik Bronang terbuka untuk siapa saja untuk umum maupun untuk kelembagaan ini salah satu kegiatan Lik Bronang dengan Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah yang sering mengadakan pelatihan untuk teman-teman dari Jawa Tengah jadi ada beberapa kabupaten, 5 atau 6 kabupaten yang ikut serta kemudian pelatihannya di tempat Lik Bronang buat teman-teman yang berminat secara pribadi boleh menghubungi Lik Bronang untuk mengikuti pelatihan ini oke teman-teman sahabat semua kami ketemu lagi di video Lik Bronang berikutnya bagi teman-teman yang berminat silahkan kontak di 0821 36119909 wassalamualaikum selamat menikmati